Sebenarnya kepolisian ini sudah memiliki data dan foto pengguna Pengakuan dari Sakatata, sebenarnya kepolisian ini sudah memiliki data dan foto Pegi Setiawan, Egi atau Perong Kenapa yang ditangkapnya ini orang yang jelas berbeda Ini yang harus digarisbawahi, orang yang berbeda Pengakuan karena foto tersebut yang ditunjukkan oleh penyidik itu kepada Sakatata ini kan secara personal Kita juga tidak tahu, tapi dari pernyataan Sakatata ini dapat kita ambil kesimpulan Bahwa foto yang dipegang oleh penyidik atau kepolisian ini Foto yang berbeda dengan Pegi Setiawan yang telah ditetapkan tersangka Lalu menurut Bapak harusnya seperti apa polisi ini Pak? Ya harusnya kalaupun emang ini bukan orang yang dicari oleh pihak kepolisian Ya harus bijaklah Lepaskan segera Pegi Setiawan Karena klien kami bukanlah pelakunya Dan tunjukkan dari penyidik ini publikasikanlah Foto yang telah diperlihatkan kepada Sakatata ke publik Biar publik pun ikut mencari Keberadaan Pegi Setiawan atau Egi atau Perong yang diduga sebagai pelaku Tindak pidana Pembunuhan atas Egi dan Vina Dan satu lagi yang saya ingin pertegaskan Bahwa biar perkara ini fair Karena banyak muncul-muncul Pegi-Pegi yang lain Yang sudah terpublikasi di media sosial oleh netizen Ini banyak yang mempertanyakan Kenapa mereka tidak dipanggil dan tidak diperiksa oleh pihak kepolisian? Saksikan terus program-program Kompas TV Melalui serian digital, pay TV, dan media streaming lain Kompas TV, independen, berpercaya Terima kasih telah menonton!